Setelah melakukan paripurda penyampaian anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2020 oleh Bupati Meragin pada Senin Siang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meragin hanya punya waktu 9 hari untuk melakukan pembahasan APBD Karena menurut Ketua DPRD Meragin APBD 2020 harus sudah disahkan paling lambat tanggal 28 November 2019 Jika pembahasan dan penggesahan APBD 2020 tidak selesai hingga 28 November mendatang maka sesuai aturan Bupati dan anggota DPRD Meragin bakal mendapat sanksi Dari sanksi teguran, pemotongan DAU tahun berikutnya hingga gaji Bupati dan anggota DPRD Meragin tidak dibayar Hal ini membuat Dewan dan OPD harus tancap gas untuk menyelesaikan pembahasan Sehingga nanti kita tidak menanyakan waktu Karena waktu kita final di 28 November, clear maka nanti saya menghimbau pada seluruh OPD dan DPRD untuk koperaktif mulai hari ini dan kita terus pacu jangan sampai nanti waktu yang masih sedikit ini tidak terkejar untuk pembahasan ini Luthi Dayat Jambi TV